PULAU LOMBOK Ini juga dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid karena jumlah bangunan tempat ibadah agama Islam, yaitu masjid yang sangat banyak dan juga bentuknya yang sangat indah. Sebagaimana daerah-daerah lainnya, daerah ini juga memiliki keistimewaan dan daya tarik tersendiri. Seperti misalnya, hamparan lahan pertanian yang terbentang luas, hijau, subur, penuh ditumbuhi pepohonan sebagai sumber penghidupan. Selain itu, di beberapa tempat dapat kita saksikan obyek-obyek wisata yang indah dan menawan, yang selalu ramai dikunjungi para wisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, menjanjikan harapan-harapan baru di masa yang akan datang. Ini adalah Kota Mataram, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Kota Mataram, kita menuju ke Bupaten Lombok Utara, salah satu daerah tingkat 2 yang paling muda usianya atau resmi terbentuk pada tanggal 24 Juli 2008. Daerah ini selain terkenal dengan keindahan pantai yang menakjubkan, juga kawasan wisata penggunungan yang sangat indah. Seperti misalnya, daerah Pusuk, Sendang Gile, dan lain-lain. Wajarlah jika daerah ini ramai dikunjungi para wisata. Ini adalah Desa Bayan, sebuah wajah dari banyak wajah mini di Kabupaten Lombok Utara yang masih diliputi suasana tenang dan damai. Desa ini terletak di kaki sebuah gunung tertinggi di Pulau Lombok, yaitu Gunung Rinjani di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan luas wilayah 8.700 meter persegi, dan seluruhnya merupakan dataran tinggi, dengan ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Desa ini terbagi menjadi 13 dusun, yaitu Dusun Bayan Barat, Bayan Timur, Karang Salah, Ujung Mekar, Pada Mangkau, Sembulan, Teres Genit, Mandala, Montong Baru, Batu Jompang, Dasan Tutul, Nangka Rempek, dan Bual. Penduduknya berjumlah 5.150 orang, dan sebagian besar beragama Islam dengan mata pencaharian sebagai petani. Dinamika kehidupan berjalan terus, namun mereka hampir tak terpengaruh oleh arus globalisasi. Dan mungkin ini adalah konsekuensi dari sifat, kuatak orang bayan yang sangat menghormati adat istiadat leluhur mereka. Seluruh aspek kehidupan diwujudkan dalam kegiatan upacara. Mereka mengenal dua bentuk upacara dalam kelompok besar, yaitu upacara adat luir gama dan upacara adat gama. Upacara adat luir gama adalah kegiatan atau upacara yang bersifat adat atau tradisi semata, Seperti misalnya, selamatan gumi, selamatan padi, selamatan tembuku, dan lain-lain. Sedangkan upacara adat gama adalah upacara yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, yaitu agama Islam. Seperti misalnya, mulut adat, lebaran, nyunatan, ngaji makam, upacara alib, dan lain-lain. Di daerah ini juga menyimpan kenangan masa lalu yang unik, yaitu tari gerak tandak, atau menurut mereka disebut gegeruk tandak. Salah satu budaya tak benda yang ada di daerah bayan sejak abad ke-16 hingga saat ini masih tetap dipertahankan keberadaannya dan patut dilestarikan. Seiring dengan maksud tersebut, maka dalam tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direkturat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, NTB-NTT, melaksanakan penelitian di Pulau Lombok sebagai upaya untuk inventarisasi perlindungan karya budaya tari tandak gerak atau gegeruk tandak di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Bahwa betul-betul tandak ini secara turun kemurut, itu dilakukan oleh komunitas adat kita yang ada di desa laluan. Sehingga laluan itu dinamakan desa adat. Yaitu perkara-perkara tiga dari baik pelestarian nilai budaya Bali Nusra tentang warisan budaya yang mana karya-karya budaya yang menjadi warisan tak benda seperti ini, ini adalah sebagai jarak-jarak hati melalui bidang budaya. Yang nomor satu itu tradisi ekspresi desa, termasuk bahasa, dan kemudian saya mencetengah yang nomor tiga, nanti mau dikoreksi pak. Nomor dua itu menurut hasil diskusi kita kemarin, tari gegeruk tandak ini adalah seni pertunjukan, termasuk seni visual. Menurut penuturan masyarakat Bayan, bahwa gegeruk tandak lahir karena keresahan masyarakat yang selalu diganggu oleh binatang-binatang yang merusak tanaman mereka. Dan pada saat itulah, seorang tokoh agama Islam yang disebut penghulu berhasil menyamar menyerupai mayung putih atau menjangan putih. Kemudian menjangan putih mengumpulkan binatang-binatang yang mengganggu tanaman, dan mereka begundem atau bermusyawarah dan terbentuklah tari gegeruk tandak. Pada waktu itu, penghulu alim ini punya ide dan itu atas dukungan masyarakat lainnya, karena setiap mereka bercocok tanam tidak pernah berhasil. Sehingga penghulu alim ini menjelmalah menjadi mayung putih, konon cerita dulu. Nah, dengan beliau dilihat bentuknya seperti binatang, Jadi, hewan lain tidak malu dan tidak takut kepada mayung putih. Yang lain itu ikut malu. Tidak sempatlah mereka mengganggu tanaman itu. Akhirnya berhasil. Perkembangan selanjutnya, Tari Gegeruk Tanda oleh masyarakat bayan diangkat sebagai tari ritual yang bersifat sakral, dan hanya dipertunjukkan pada saat upacara begawai belik, seperti sunatan, bayar nazar atau kaul yang berfungsi sebagai penyelamat upacara. Secara etimologis, kata gegeruk diartikan bersendagurau, bersenang-senang, sedangkan kata tandak diartikan menari dan bersorak. Tarian ini dimainkan oleh 12 orang penari. 10 orang menjadi barisan yang membentuk rantai, satu orang sebagai penembang, dan satu lagi sebagai penari. Adapun bentuk dari tarian ini, pada bagian pertama adalah berbaris lurus, kemudian satu orang berlawas, seperti bernyanyi, sebagai penggugah semangat, kemudian diikuti sorak atau teriak serentak oleh peserta tari, sambil mulai gegeruk atau menari. Dan secara bergantian, peserta tari berpantun atau melaka, yang disambut dengan suara huguham oleh peserta tari lainnya, mengikuti suara hewan. Seperti suara huk-huk menyerupai suara monyet, suara hum-hum menyerupai suara babi, dan suara gag-gag menyerupai suara burung gagak. Seluruh penari membentuk rantai bersambung, sambil penari terus bergerak maju, berbelok ke kiri, menggoyangkan kaki dan pinggang dalam gerak terbatas. Properti atau pakaian yang dipakai oleh penari adalah pakaian adat bayan, diantaranya, londong abang merambu, berupa kain sarung adat gerenteng, kemudian dodot rejasa atau selendang pengikat pinggang, selanjutnya sapu atau pengikat kepala. Berikut kita saksikan tata cara menggunakan pakaian adat di bayan. Jadi kain yang seperti ini untuk masyarakat adat bayan itu menyebutnya dengan kain londong abang, atau bahasa lokalnya kereng londong abang. Kereng londong abang ini digunakan sebagai sarung untuk kaum laki-laki. Jadi misalnya seperti ini digunakan pada saat ritual adat, seperti maulid adat, lebaran adat. Nah jadi cara pemakainya seperti ini. Dan pemutarannya harus lewat kiri ke kanan. Jadi seperti ini. Dan yang sebelah kanan ini harus lebih tinggi, kemudian bagian kiri ini harus berada di bagian dalam. Nah baru bagian luarnya ini yang dari kanan. Nah kemudian yang di depan ini harus membentuk ujung yang disebut dengan penjong. Sehingga di bawahnya itu akan menuju tanah untuk ujung kain ini. Ya seperti ini. Nah sehingga pada di bawahnya itu akan membentuk ujung yang disebut dengan penjong. Itu dinamakan dengan penjong. Kemudian di bagian atas ini dilipat. Sesuai dengan kekencangan dari pinggang kita. Dan ini harus terlilit. Karena apabila ada bagian yang tidak terlilit, itu akan mempengaruhi kain yang kita gunakan itu bisa terbuka. Tetapi kalau sudah mempercunin hutan yang bagus, maka ini akan tetap, ya tidak akan terbuka. Ya seperti itu. Nah ini yang disebut dengan kain londong abang. Kemudian untuk menutupi bagian pusat yang bagian tengah ini, ini disebut dengan dodot rejasa. Nah ini posisinya pada bagian pinggang. Ini cara menggunakan dodot rejasa ini. Ya jadi seperti waktu disarung tadi, tetapi ini harus posisinya di atas pusat. Sehingga pusat kita tidak kelihatan. Ya seperti ini melingkar. Nah dan di ujung ini, ini harus melewati dengan rata-rata yang tadi. Sehingga dia membentuk seperti ini. Kemudian ya dilingkarkan lagi. Dan ini harus berada di luar terus. Seperti ini. Ya. Terus melingkar sampai pada ujung lingkaran ini benangnya. Nah sehingga pada ujung benang ini, untuk mendapatkan kencangan sesuai dengan ukuran perut kita, maka ini harus seperti ini. Dan diusahakan sebanyak dua kali atau lebih. Itu tidak terbuka. Nah seperti ini pemakaiannya. Dan ada lagi bagian yang terakhir, untuk busana masyarakat adat bayan yang laki-laki atau cowok, ini adalah menggunakan sapu, ikat kepala. Nah tetapi untuk busana yang saya peragakan di sini, ini masih dalam bukan buatan tangan atau manual. Artinya ini masih buatan yang pakai mesin. Nah sementara ikat kepala yang asli digunakan oleh masyarakat adat itu ada beberapa jenis. Apabila itu berwarna biru, itu adalah untuk pemangku. Kemudian putih itu untuk kiai. Dan yang berwarna batik atau seperti ini juga digunakan oleh masyarakat adat pada umumnya seperti saya. Jadi ini digunakan, bisa dibentuk sesuai dengan motif ataupun model atau kesukaan dari si pemakai. Jadi kalau saya yang memakai, ini biasanya selalu saya lipat seperti ini. Nah, saya lipat seperti ini. Dan saya tinggalkan ujungnya ini, ini untuk membentuk motif yang di depan. Jadi pemakaian ikat kepala atau sapu ini dalam busana adat itu, itu harus ikatannya nanti. Saya contohkan seperti ini harus di depan. Ya. Jadi seperti ini. Lalu ini menekat lagi ke belakang. Dan di sini harus posisinya seperti ini. Sehingga dia saling melengkapi. Nah, ini harus dibutuh rapi dan kelihatan indah juga. Ya, kembali. Nah, di sini bagian ini. Nah, kemudian kalau saya memakai, ini biasanya seperti ini. Ya. Dan di sini, saya akan membentuk motif. Di sini rata-rata orang membutuh motifnya. Kalau saya yang terbiasa membutuh motifnya seperti ini. Saya ambil ujungnya. Kemudian saya taruh di sini. Baru saya ikat. Nah, ini yang sederhana. Karena bagi saya ini praktis. Seperti satu ritual. Nah, ini saya bentuk sedikit. Nah, tetapi ada yang istilahnya dalam masyarakat adat turmanuk. Dia bentuknya seperti ini. Nah, cuma saya selesaikan yang ini. Ya. Kemudian, ujungnya ini harus mengarah kencang ke atas. Seperti ini. Dan selanjutnya, kita saksikan cara memakai pakaian adat untuk penari gegeruk tandak. Pertama, penari membuka baju. Kemudian memakai sarung londong abang. Kemudian memakai dodot rajasa untuk menutup bagian pusat. dan di bagian kepala memakai sapu. Berikut kita saksikan tari gegeruk tanda di atas panggung SMA Negeri Satu Bayan pada tanggal 14 Juni 2015. di atas panggung terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.